Halo Co-Friend, disini ada soal Selesaikan soal dibawah ini dengan sifat distributif Co-Friend, sifat distributif atau penyebaran Memiliki dua tanda operasi yang bersifat menyebarkan bilangan Contohnya seperti ini Pada ruas kiri, perkalian menyebarkan negatif 2 Sehingga dapat dikalikan dengan 2 Dan pada ruas kanannya kita tulis seperti ini Selanjutnya negatif 2 dikalikan kembali dengan 1 Kita tulis seperti ini Dan penjumlahannya menyebarkan bilangan yang berada di dalam tanda kurung Sekarang dapat kita kerjakan 71 dikali 18 kemudian ditambahkan 71 dikali 82 Co-Friend pada ruas kiri adalah hasil dari contoh sifat distributif Maka untuk dapat mengetahui hasilnya Kita perlu mengelompokkan bilangan yang sama Bilangan yang sama pada ruas kiri adalah hasil penyebaran dari sifat distributif Yaitu bilangan yang sama adalah 71 Maka pada ruas kanan kita tulis 71 seperti ini Kemudian bilangan yang tidak sama kita kelompokkan seperti ini Selanjutnya Co-Friend untuk dapat mengerjakannya Kita lihat dulu prioritas operasi hitung Yang pertama yang perlu kita kerjakan Operasi hitung di dalam tanda kurung Yang kedua perkalian atau pembagian Yang ketiga penjumlahan atau pengurangan Dan yang keempat jika tanda operasinya sama Kita kerjakan dari yang paling kiri Karena pada soal prioritas yang digunakan adalah perkalian Dan juga penjumlahan di dalam tanda kurung Maka kita kerjakan bagian di dalam tanda kurung Yaitu 18 ditambah 82 Kita jumlahkan dengan penjumlahan bersusun seperti ini Mari kita hitung 8 ditambah 2 adalah 10 0 kita tulis seperti ini dan satunya kita simpan Kemudian 8 ditambah 1 adalah 9 Ditambah 1 yang telah kita simpan menjadi 10 Maka 18 ditambah 82 adalah 100 Dan dapat kita tulis seperti ini 71 dikali 100 Sekarang kita kalikan Pertama untuk dapat mengkalikannya Kita simpan dulu 2 0 di belakang 1 Dan kita kalikan 71 dikali 1 Hasilnya adalah 71 Kita tambahkan 2 0 yang telah kita simpan menjadi 7100 Berarti 71 dikali 100 adalah 7100 Yang berarti 71 dikali 18 ditambah 71 Dikali 82 adalah 7100 Kofrein kita telah berhasil menjawab pertanyaan ini Sampai jumpa Tetap semangat belajar ya Terima kasih telah menonton!